Ya Rasulullah, siapa sih golongan orang yang tidak melihatmu di hari kiamat? Celaka dia ini. Siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW itu sampai menggambarkan ada sebagian umatnya yang tidak melihat beliau di hari kiamat. Naudhubillah, amin, dalik. Bagaimana kalau inti atau Anda atau sampean cinta seseorang tapi enggak bisa melihat seseorang yang Anda cintai? Atau cuma bisa melihat lewat sosmed, lewat HP saja? Kepingin ketemu. Kalaupun bisa berinteraksi lewat DM, kepingin dibalas, kepingin detect, kepingin dibalas WA-nya, minimal dibaca deh, dibaca. Betul apa tidak? Itu tanda-tanda pecinta. Kalau sudah dibalas, dibaca, apalagi dijawab. Seperti kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Allah membalasnya dengan sepuluh kali balasan. Makanya Naudhubillah, min dalik, rugi orang-orang yang enggak suka sholawatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Memang ada orang yang enggak suka sholawatan. Banyak. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan apa? Wailun liman lam yaroni yaumal kiamah. Celaka bagi seseorang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Apa enaknya cinta enggak melihat? Sakitnya itu di sini. Karena kenapa? Cinta enggak nontok. Kasian deh loh. Enaknya cinta itu melihat. Apalagi yang antum melihat ini adalah sosok yang akan menyelamatkan Anda dan saya di hari kiamat. Terolaklah Muhammad. Yang Anda lihat ini nanti akan menyelamatkan kita. Bahkan semua para Nabi menolak. Atas permintaan seluruh manusia untuk apa? Untuk memberikan keselamatan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Muhammad SAW bahkan menyodorkan dirinya. Menawarkan dirinya. Saya yang akan menyelamatkan kalian. Saya yang akan menyelamatkan kalian. Saya yang akan menyelamatkan dirinya. Saya yang akan menyelamatkan dirinya. Saya yang akan menyelamatkan dirinya. Saya bisa melihat dia kata Rasulullah. Tapi dia enggak bisa melihat saya. Apa manfaatnya? Lewat layar. Enggak enak. Cuma bisa lewat streaming. Enggak enak. Kalau nyata enak. Maka sahabat pun menangis ketika mendengar statement dari Rasulullah. Sahabat pun galau, gelisah. Ya Rasulullah. Bahkan Sintina Aisyah pun menanya. Bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Siapa sih golongan orang yang tidak melihatmu di hari kiamat? Celaka dia ini. Siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-Bakhilu. Liman lamdukirtu indahu. Falam yusolli alaiya. Sallallahu alaikum. Orang yang kikir. Orang yang medit. Orang yang bakhil. Siapa sih orang yang medit itu? Siapa sih orang yang kikir itu? Siapa sih orang yang medit itu dan bakhil dan kikir itu siapa? Kalau disebutkan namaku di depannya. Dia tidak bersolawat kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini golongan orang-orang yang bakhil. Alias kata orang-orang jawa jito'e jeru. Karena kenapa? Ketika disebut nama Rasulullah. Dia tidak spontan. Seolah-olah namanya biasa. Coba disebut nama artis. Disebut nama pemain bola. Oh tepaki. Nendangi koyok gini. Tapi kalau disebutkan nama Rasulullah. Biasa. Hatinya tidak gemetar. Cinta macam apa di dalam diri kita. Jikalau kita punya perasaan demikian. Bohong. Dusta. Na'udhu bila min dalik. Mudah-mudahan cinta kita ditambah oleh Allah Ta'ala. Terima kasih telah menonton.